Intro Suksesi pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan pada 19 Juli 2022 lalu. Pilkades gelombang pertama tersebut diikuti 17 desa dan masing-masing desa telah memilih pemimpin paca perhitungan suara terbanyak. Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sika, Fitrinita Kristiani mengatakan sebanyak 17 kepala desa terpilih gelombang satu akan dilantik oleh Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo pada Sabtu 27 Agustus 2022. Pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyukseskan acara pelantikan yang akan berlangsung di aula lantai tiga kantor Bupati Sika. Sementara Pilkades gelombang kedua sambung Fitrinita akan dilaksanakan setelah adanya pembahasan anggaran dan keputusan Bupati Sika. Fitrinita berharap Kades terlantik bisa menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!